Alright, hi! Balik lagi di channel gue di Nevi Rosework Lain? Aba? Oho! Nah kali ini gue lagi ada di Bali Banyak yang nanya banget di belakang gue ada apain No, it's not a beach club Ini lagi jamannya kalian harus Working di Bali Kalau seandainya kalian working di Bali, di Jakarta Udah banyak banget tentang co-working space Ada we work, we work, whatever Nah kalau seandainya di Bali ini ada tempat yang cucok Namanya Tropical Nomad Atau taknya ada di Canggu Siapa yang pernah ke Canggu pasti kalian bakal ngeliat Tempat ini Which is amazing Dan semua yang orang-orang influencer Atau orang apapun e-commerce Yang bisa memang Nomaden ya ga sih kerjanya Kalian bisa datang kesini namanya Tropical Nomad which is ada di belakang Ya, gue akan ngajak kalian Gimana room tour ke Tropical Nomad ini Amazing banget, jadi kalian harus Ada member yes, tapi kalau seandainya kalian gak punya member Don't worry, kalian bisa Mereka dateng juga kayak per day Jadi mereka bisa juga ada Tiketnya per day berapa untuk Wifi dan ada coffee shop juga di dalam Hmm, gimana caranya? It's so cool, yuk yuk kita liat yuk Halo video guys Jadi kalian bisa duduk-duduk disini Jadi dia ada dua gitu Dan kalau seandainya kalian suka juga sama Duduk-duduk di bawahnya It's awesome Ya ngasih pinch pack, pinch pack gitu Dan kalian seandainya kalian masuk ke dalam Guna Mereka 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 So guys, di dalemnya tuh ada shower room ya Jadi kalau kalian habis dari pantai Terus kalian mau showering Mereka punya shower room disini Kayaknya mereka nyediain satu Sampu, tapi biar lo bawa sampu sendiri Dan mereka nyediain amazing clean towel Jadi ada anduknya disini Dan kalian tinggal bisa buang disini It's amazing Di dalemnya tuh awesome banget Mereka tuh punya kotor coffee shop kecil kayak gini Jadi kalian bisa duduk di dalam coffee shopnya Dan harganya juga amazing Mereka tuh gak mahal banget Kayak 30 ribu, 35 ribu, 25 ribu It's awesome banget kan Makanya ini cocok banget sih Jadi gak ngejual kopi yang mahal-mahal gitu Save money By the way By the way, pas lagi kalian masuk Kalian bisa lihat ada reception di belakang gue Dan dua mbak ini akan melayani kalian dengan cantik dan oke-nya Kalo seandainya kalian mau kesini terus mau nanya-nanya Kalian juga bisa mendapatkan mini tour disini Jadi itu pricingnya berapa Terus udah gitu wifi nya apa aja Terus dapetin berapa device Nah mereka bisa banget Jadi di reception ini kalian bisa ke mbaknya dan nanya-nanya tentang semua informasinya Which is cool banget Mereka ada dua floor Jadi satu floor nya di bawah Dan satunya lagi tuh ada di atas gini Dan mbak-mbak cantiknya disini bisa membantu kalian Here we go Nah just amazing Kalo seandainya kalian disini di first floor Kalian tuh bisa katanya disini Bisa berisik, bisa ngobrol, bisa minum, bisa makan semuanya Nah jadi tuh dibagi kalo client area mereka ada di atas Terus kalo kalian liat di belakang gue ya Di belakang gue tuh ada kayak Ini adalah locker Nah tapi locker room nya itu cuma bisa dipake sama yang udah member disini Tapi kalo seandainya kalian ga member jadi ga bisa Even though kalian udah member kalian harus waiting list Karena udah banyak banget yang pake untuk lockernya tersebut gitu Terus kalian di pojok sini ada untuk printer sama untuk printingnya Jadi kalo seandainya mau printer sama printing I think of course it's called working space Mereka harus ada disini Dan sekarang kita mau ke laptopnya 2 We just need to check the meeting room Air conditioner sama balcony kita liat di bayangan Let's check it out Pas kalian liat kalian disini ada refreshment Jadi kalian bisa buat coffee sama key disini dan kalian bisa duduk disini juga Terus kalo seandainya terus ke belakang sana mereka ada yang namanya skype booth Skype booth itu apa Jadi kalian bisa Jadi Skype booth nya kayak gini cuma buat satu orang Kenapa dia disebut Skype booth? Karena kalian itu bisa Skype-an disini atau video call Dan ini soundproof Jadi itu ga akan kedengeran keluar juga Mereka punya 3 booth If you can see Bus number 1 Number 2 And number 3 Nah tapi untuk Skype booth nya ini sendiri Itu kalo ga salah ada additional fee nya Untuk yang bukan member Dan kalo member juga if I'm not mistaken Mereka juga ada sedikit untuk additional fee nya Aku lupa tadi berapa Nanti aku tanya lagi berapa sama mbak-mbak cat di bawah Nah terus ini ada quiet area Quiet area nya mereka ada 1, 2 di sebelah sini Terus sama yang ini agak besar 3 Nah untuk quiet area ini sendiri Jadi kalian kalo di dalem Kalian ga boleh yang bernisik Kalo seandainya kalian menerima telepon Kalian harus keluar Jadi di luarnya itu mereka punya balkon Jadi kalo seandainya kalian menerima telepon Kalian harus keluar ke balkon Atau kalian harus keluar kesini Jadi bener-bener harus so silent Gua akan coba masuk But I can't stop inside Karena of course it's quiet area Yang ada gua dipentungin ga nih Nah jadi kalo dari atas It's awesome banget Ya kan? High Ceiling High Ceiling High Ceiling High Ceiling selamat menikmati 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 selamat menikmati